Intro Sebagai sastrawan, Taufik Ismail mendapat penghargaan tertinggi untuk bidang sastra dari pemerintah Indonesia 1970. Tahun 1977 dia mendapat Culture Award dari pemerintah Australia. Lalu dia juga mendapat penghargaan sebagai Dewan Kehormatan untuk bahasa, Dewan Bahasa di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerajaan Thailand pun menghargainya dengan bintang penghargaan di bidang sastra juga. Maka saya mau katakan bahwa Taufik Ismail ini dia boleh dikatakan sebagai sastrawan kelas dunia. Ketika dunia puisi boleh dikatakan didominasi oleh W.S. Rendra yang mendapat julukan Burung Meraknya Indonesia, maka banyak pembaca puisi junior mengikuti gaya dan jejaknya yang mengharukan dramatis teatral. Namun ketika banyak pembaca puisi bergaya demikian, maka kejenuan terjadi. Lalu muncullah Taufik Ismail, budayawan sastrawan dari Tanah Minang yang membawakan gayanya sebagai gaya pribadi, memasukkan unsur lucu, humor, santai, namun sentuhan atau kritik sosialnya tetap tajam dan ia mendapat sambutan yang luar biasa. Nah, inspirasi kisah ini sangat sederhana. Jangan memakai baju orang lain, jangan memakai gaya orang lain, jangan melihat orang lain sukses, wah langsung ditiru misalnya gitu ya, wah artis itu, wah rambutnya pirang gitu ya, wah kita ikut pirang-pirangin rambut, ikut begini, nah dia itu sukses bukan karena pirangnya, dia sukses karena dia latihan, dia kerja keras, dia ulet, dia gigih, dia tekun. Jadi terlalu banyak anak remaja meniru gayanya saja, meniru kulitnya, ya padahal itu sebenarnya hanya casingnya. Jadi sebaiknya Anda mulai mencari, mengenali diri Anda sendiri, temukan diri Anda, bakat Anda, talenta Anda, gaya pribadi Anda, dan kembangkan karena saya percaya itu membuat Anda akan hidup lebih maksimal, prestasinya lebih, yang diraih lebih, dan yang paling penting bukan soal yang diraih lebih, Anda membawakannya dengan alami, natural, dan bahagia. Karena kalau kita berjalan, berbicara dengan gaya orang lain, ya orang bilang capek deh, bahwa ini capek gitu ya, wah kita biasa bercanda, tertawa kayak Taufik Ismail gitu, kayak saya juga tipe begitu, lalu ceramah misalnya, serius gitu, waduh, weh cepat mati kawan, kenapa? Karena kita sendiri gak bahagia cara membawakannya, karena saya pengen kayak, waduh pernah saya pengen kayak penceramas itu, wah dihormati, disegani, wah kayaknya berwibawa, tapi ternyata saya tidak bahagia menjalani dengan cara seperti itu. Maka mari kita sukses, berhasil, maksimal, satu lagi, bahagia. Karena kalau sukses, gak bahagia, kaya, cepat mati. Nah siapa lo yang menikmati kekayaan Anda? Mari menjadi diri sendiri, kita jalani dengan gaya sebagaimana Tuhan sudah menciptakan kita secara unik. Itulah inspirasi dari Tanah Minang, salam dasyat luar biasa.